Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin, sudah macam joget pula saya. Hai, selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa? Nah harapannya kalian semua ini baik-baik aja ya pemirsa. Nah hari ini saya nak masak ayam betutu. Jadi ayam betutu ini tuh masakan khas Indonesia dari daerah Bali, Denpasar Bali pemirsa. Nah, jadi gak usah kita berlama-lama, saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kita masak ayam betutu ini pemirsa. Biasanya masak ayam betutu ini tuh dia khas dengan kepedasannya, tapi saya kurangkan kepedasannya itu karena anak saya nanti akan makan bersama. Sejam kita tengok bahan-bahannya. Oke, disini saya sudah siapkan ayam, ini kebetulan tuh ayam yang harus kita beli di kedai. Kan saya disisakan sedikit ya, jadi hari ini saya masak betutu lah cukup untuk malam ini. Terus ini ada separoh lemon, lemon ini saya perahkan kepada ayam nih, takut nanti ada baunya sebab kita tak rebus ataupun goreng dulu ya. Nah. Dan untuk bahan-bahan masakannya disini juga saya sudah siapkan bumbu-bumbunya pemirsa, itu ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, daun limau purut, terus ini ada serai, cabai hijau, cabai rawit, ini ada lengkuas, ini ada jahe. Nah, itu saja kut, ini ada bawang putih dan ketumbar. Nah, so, kecuali ini, dua ini, lain ini semua saya akan kisar lah. Saya akan potong-potong lebih kecil dulu, biar dia agak senang kita nanti memblendernya pemirsa ya. Ini cabai hijaunya nih, saya sudah keluarkan bijinya. Ada orang buat merah, tapi saya dominan ke hijau pula hari ini saya buat, sebab cabainya saya guna cabai hijau. Ayamnya pun sikit saja pemirsa. Nak pakai minyak goreng pun, tak apa sebenarnya. Oke, kebiasaannya kalau kita blender bahan-bahan untuk masak ayam betul-betul nih, kita tak akan blender halus ya. Dia macam kasar-kasar saja. Alright, jom kita blender. Ini sudah dekat pukul 6, sebab anak saya masih tidur. Jadi belum ada yang saya mandikan lagi, jadi time mereka tidur nih. Sebab tadi kita pergi pasar sekejap. So, lamban. Jom kita start memasak. Ini saya basuh lagi sekali ayamnya ya, sebab banyak sekali lemon masam juga nanti. Ini kita sudah cukup panas, sekarang saya mula masak lah. Ini saya masukkan bahan-bannya, sudah kita kisar. Oke ya, ini saya masukkan, kita punya serai. Terus saya masukkan juga, kita punya garam pemirsa ya. Saya kurangkan garamnya, karena saya buat ayam betul-betul ini versi yang tak berkuah. So, nanti takut kemasinan pula. Saya masukkan daun limau purutnya, ini saya akan sobek, biar dia wangi. Oke, sekarang kita masukkan ayam. Ayamnya pun bukan banyak. Jadi, saya akan masukkan sedikit air. Dan saya akan masak sampai air ini menyusut kering ya. Nah, ini saya sudah siapkan juga untuk rebusannya. Ini saya siapkan, tahap apa semalam namanya, lupa saya orang Malaysia panggil ini apa? Sayur putih. Kalau di kampung saya ini namanya sayur putih. Ada sayur pahit, ada sayur putih, ada sayur parek. Kalau di kampung saya, macam-macam sayur ada. Sebab kita punya ayam pun dah lengkap bumbu-bumbunya itu sudah banyak. Jadi, ini kita rebus saja. Rebus macam itu saja. Lagipun, tengoklah. Ini kompor yang kecil kah? Tidak tunggu lagi. Ini saya letak sedikit gula tahu, biar menyeimbangkan rasa pemirsa. Jangan sampai ada rasa manisnya. Nanti singgung tertanya-taunya. Kamu nanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Katanya pula kan. Ini sudah kering airnya. Tumpah tak. So, ini sudah boleh kita anggap. Ini. Ini pemirsa ayam bertutunya. Ini itu sedap sekali pemirsa ayam bertutu ini. Gurih-gurih nyoy. Dia punya rasa gurih-gurih nyoy. Nah, ini kita punya rebusan pun sudah mendidih. Sekejap lagi masaklah ini. Ini pemirsa, saya sudah selesai bungkus. Beginilah saja kebolehan saya. Ada kipas-kipasnya di depan siap. Untuk cikgu. Besok bawa ya, anakku. Suami. Sebenarnya pemirsa saya hanya nak pastikan. Macam kalau anak kita itu mengadu kepada kita rasa masalahnya atau sakit hatinya. Dan kita mau menunjukkan. Ya, kamu mengadu kepada orang yang tepat. Dan kita cari cara penyelesaiannya. Makanya saya ceritakan di video saya. Sebenarnya tidak ada niat apa-apa. Kalau hanya menceritakan kepada kalian. Apalagi itu ada saya tengok beberapa guru yang meng-comment di channel saya itu. Jadinya, oh iya. Kadang-kadang itu benda macam ini kita rasa tak ada masalah apa. Tak ada apalah. Pokoknya kita tidak tahu kesakitan anak kecil itu sampai seberapanya. Jadi, kalau misalnya itu. Biasanya kan anak kecil ini. Dia tak akan mengadu ke siapa-siapa. Dia pulang ke rumah dia akan mengadu kepada maknya. Dan bila saya share kepada kalian. Jadinya begini. Nanti kalau misalnya di sekolah ada lagi macam function lah. Macam teacher's day ke apa-apa. So, tak dibuat lagi gitu pemirsa. Karena kebanyakannya sih anak kecil khususnya itu yang masih sekolah tadi. Kayak atau teka itu mereka ini sangat sensitif dan tak tahu apa-apa. Itu saja menghindari hal-hal seperti ini. Biar nanti tidak ada yang anak kecil itu yang terluka hatinya. Itu pemirsa saya rasa lah. Kalau saya ini memang jenis orang yang saya akan buat apa saja untuk membahagiakan anak saya gitu pemirsa. Jadi, hanya itu saja pemirsa ya. Tidak ada yang lain ya. Pengajaran untuk kita semua gitu pemirsa ya. Pengajaran untuk kita semua bahwa anak kecil ini hatinya itu rapuh. Itu saja pemirsa ya. Saya juga oke. Karena saya juga bertanya dan saya juga bilang gak ada salah siapa-siapa di sini. Jadi, mungkin macam cikgu juga merasa yang ini sebenarnya biasa gitu. Cuman ya mungkin anak saya yang terlalu sensitif juga ya kan. Mungkin karena selama ini tuh cikgu dia itu baik sama dia. Kadang-kadang tuh dia kata, Ma budak-budak ini tak dapat gula-gula. Ami dapat gula-gula. Cikgu bahagia. Kenapa? Sebab Ami tak degil. Ami diam. Dia cakap. Terus tiba-tiba begitu dia terasa. Anak kecil itu biasa pemirsa ya. Nah, jadi itulah dia yang saya ceritakan. So, itulah dia video kita untuk petang ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.